Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki, sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis, apalagi sekedar memberi makan kamu. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita, itu orang fasik pun seperti itu, malingnya seperti itu, sama, tapi kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan, sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya merasa kecewa, namun percayalah, ia hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi, kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.